Hei! Kenapa? Hei! Lu mau usah berdiri, Donato 500 juta. Lu parkir Pak Abu Ajang Utang. Ya, dia cuma ada karakter vokal yang agak berbeda daripada yang lain. Apa yang membedakannya? Lak-lakannya atau apanya? Iya, kayaknya. Pernah nih, Yaesuleni. Ceritanya, dulu sebelum nikah sama istrinya sekarang. Ngapel kan, rumah ceweknya. Duduk, keduaan, pacaran. Tau-tau dikenalin sama orang tua. Bapaknya, ceweknya tuh sangar, marinir gitu lah. Pas kenalan, karena panik kan. Begitu pas alamat. Siapa namanya? Duduk, leo. Jadi, jadi gak jadi. Selamat malam, pemirsa. Seperti biasa, kita berjumpa lagi dalam ini talkshow. Tentunya dengan konsultan host yang pasti anda akan selalu rindukan. Andre Taulani dan saya sendiri. Dan saya tidak sendirian, saya akan mengundang rekan saya, saudara saya, kerabat saya, partner saya. Yang tentu anda sudah tidak asing lagi. Kita sambut. Sule! Halo, nikah. Selamat.. Kenapa? Matanya kaget ya? apa tuh temen-temenan berdua mantan pacar ketemu di jalan ketemu di jalan ketemu lama dulu waktu di miss indonesia dulu dia lagi nonton saya juga lagi nonton dia pulang saya juga pulang ini kalau dilihat ini berdua ini kayak makanan ya kayak makanan kalau pamela kalau saya lihat kayak keju ya keju putih aduh enak banget martabak gosong tapi ini baru ketemu di jalan beneran enggak udah janjian kok nyawa kacipu jangan bilang-bilang sama Maya tiati di jalan tiati sule pasal lu gak ngerti sih apanya tiati Maya di jalan dadah bener ya kang sule ya yaudah juci baju sendiri ya udah gak mau usah lagi ya sekarang gitu ya oh cemburu cemburu Maya gua kirain tadi membenerin jalan Maya kata pak ustad eric jangan sehujon tanya dulu apa yang terjadi baru ngambek udah Maya gak ada apa-apa ini mah temen ini kan bintang iklan bisa temen gini-gini waktu main iklan dulu iklan tutup salep bareng bukan tutup salep sule ini iklan yang mawar-mawar banyak itu loh lah tau mawar-mawar kan pernah juga sama gue Andre iklan tutup salep iya pernah juga iklan kok tutupnya doang sih dia yang iklanin gue yang jadi tutup salepnya oh tanya aja sendiri tanya aja sendiri ayo gak mau lah gak mau nanya lah kok gak mau nanya sih abisnya gitu sih kang sule gak usah begitu ntar nih besok beliin lagi TTS ini mau ngobrol-ngobrol nih mau nanyain itu gak ada apa-apa bener mbak gak ada sama itu lah gak ada tapi kalau dianya gak tau gue emang gak ada nah kalau perasaan perempuan kita gak tau ya hati seseorang siapa yang tau gitu udah gak usah diiniin lah udah Maya gak mungkin Pamela mau sama pinggiran koreng gak mungkin kalau gue pinggiran koreng merah basah kan bukan yang kadang kalau ngatain bener banget tuh udah udah gak ada apa-apa buka acara dulu ya bener ya kang sule ya gak apa-apa yaudah sebenarnya sih eneng juga ini mau dijual udah udah rusak udah menonton apa kabarnya sehat alhamdulillah sehat ya karena kalau gak sehat dimana di rumah sakit mari hati ikhlas kita untuk mendoakan orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit supaya cepat sembuh buat pemirsa juga di rumah mari kita doakan orang yang lagi berperang saat ini lagi rame jeng ya mari kita doain pray for palestina semoga betul semoga pray pray doa lah pokoknya mah sehingga kadang-kadang sok tau orangnya gitu lah pahaman gue dibandingin lo gue mau sekolah di impres gue mah nyampe gerbang balik lagi waktu mirsa di rumah kini kembali lagi tentunya masih bersama saya host yang masih magang saya Deddy Koreng dan temen saya dadang nanah kita ketemu lagi di ini talk show I love YouTube I love YouTube silahkan hai Pamela halo Pamela udah lama banget aku gak ngeliat kamu kalau gak salah dulu yang mawar aku gak punya pulsa gitu ya bukan 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 yang itu yang mana ya mawar maafin aku ya mawar maafin aku ya mawar maafin aku ya yang sama siapa tuh yang keriting itu si Marwan ya siapa namanya Marwan si Marwan Marwan masih Marwan itu mawar dan Marwan Marwan kalau yang gak punya pulsa sama yang itu aku gak punya pulsa itu punya gue itu justru gue maksud gue gitu gue pancing dulu biar itu keluar oh ngeles lu kayak bajai si Mawar kalau ngeliat wajahnya Mawar kayaknya happy banget nih aku panggil kamu Pamela apa Mawar ya Pamela Pamela aja ya kalau Mawar udah terkenal orang udah tau manggilnya Mawar kenapa sih kayaknya happy banget karena pacar udah lagi besedai ya pacar udah disini sekarang ya karena konon katanya Pamela itu satu setengah tahun menjalin hubungan long distance wow panjang sekali ya pacaran jarak jauh oh iya pacaran jarak jauh tapi akhirnya sekarang sudah disini sudah bisa bersama betul ya Pamela long time long shit ya jadi pacarannya udah satu setengah tahun lebih long distance nya setengah tahun gak kelamahan itu satu tahun setengah begitu gak kelamahan pacaran gak tau lah setengah tahun long distance terus sisanya udah disini oh sisanya udah disini berarti tinggal sisanya berarti cemewek terus nang disini sekarang ya pacar memang sekolah disana iya sekolah di luar di luar luar negeri iya di luar negeri sekolah apa disana ambil master oh master master kredi bukan 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 S2 S2 oh S2 ya di atas I'm home ya udah katanya kenalan dengan pacar dari mulai kecil ya dulu temen kecil ya iya jadi aku masih SD dianya udah SMA gitu jadi emang kenalnya di gereja temen main kebetulan kebetulan satu daerah rumahnya satu daerah satu komplek gitu terus gerenjanya juga sama jadi ketemunya disitu terus setiap hari sekolah bareng gitu naik antar jemputan dulu sekolah juga ya iya lah iya sekolah dong sekolah dong katanya orang tuanya gak setuju gak setuju apa udah setuju sekarang dulu katanya kan pernah gak setuju kata siapa lho kata sayang udah disetuju ini udah disetuju tunggu nikahnya aja ya kapan sih ah enggak belum iya udah kemarin bikin bikin surat amplop itu yang warna abu-abu itu surat undangan kan enggak surat undangan abu-abu 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 luarnya ke dalamnya enggak awal karirnya Pamela itu dimulai dari model apa iya awalnya modeling terus abis itu iklan mulai KFTV terus dapet iklan lagi yang kemarin yang mawar itu gak nyangka juga sih sebenarnya proyeknya emang kayak proyek ya kayak iklan biasa gitu taunya emang dari satu jargon itu yang kena ke masyarakat yang jadinya diingat sama masyarakat jadi cepat karena terus-terusan kan setiap TV ada iya gitu kalau gak salah kamu dulu seorang atlet juga enggak cuma suka suka olahraga olahraga apa apa sih paling berenang iya berenang berenang di lapangan oh gitu memang betul bagus kelihatan kalau di lapangan babak tapi ada nyeburnya begitu iya itu cuma kan waktu itu belum dibangun kolam renangnya ngapain renang harus dibahas harus dibahas harus jelas itu di tata kota udah ada lapangan itu akan dibangun kolam renang bisketnya tuh udah denahnya udah ada kalau kolam renangnya belum jadi ngapain berenang lu bayangin tulang renang belum jadi ini terus orang berenang coba mikir cemplung penyol kalanya yang penting kan niatnya niat niatnya aja udah salah orang gak ada air suruh berenang mendingan udah jadi rumah baskom kasih air tinggal nyemplung terakhir kamu bermain dalam film horror ya katanya yang bertemuan istri apa? horror 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 itu film apa itu? lahir lebar iya lahir lebar judulnya after school horror after school horror iya 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 jadi emang dia ambil dari novel dari novel seru gak syuting itu? serem gak? setnya sih emang serem emang kita ambilnya real set bukan set yang dibikin sama anak art gitu emang kita dari sekolahnya pun waktu itu kan kita banyaknya setnya set sekolah karena emang ini kan ceritanya hantu di sekolah kan jadi emang setnya beneran hantu di sekolah bisa pinter kan tuh di sekolah lihat orang belajar habis itu ke belakang renang di lapang oke saya punya surprise buat Pamela suka naik sepeda suka dari dulu kan sampai sekarang suka naik sepeda saya bisa melihat dari auranya jadi di matanya itu kayak perputaran jari-jari kalau begitu saya mengambil dulu surprise buat female gimana gimana surprise gak surprise gak iya saya emang ngagetin banget ada apa sih dengan sepeda ini ngaco ngaco maksudnya segede gini maksudnya dikasih sepedanya sepeda bocah kan gak bisa eh gak tau ini sepeda yang dulu pernah dipakai sama anak kecil tapi dia suka sepeda tapi surprise gak kali ini niat sih coba ceritain dong Pamela ada kenangan apa dalam sepeda Roda 3 ini jadi sepeda katanya dulu pernah jatuh ya di lapangan berenang lah ya kalau lapangan kalau jatuh sih pernah cuma aku orangnya tuh dulu naik sepeda gak ada yang ngajarin jadi emang ada sepeda di rumah gak kepakai yaudah naik aja sendiri naik naik eh jatuh berdiri lagi belajar lagi jatuh lagi dan ini ya sepeda yang dulu kamu naikin masih inget masih inget gak bukan ini bukan sepedanya dulu warnanya apa warnanya ijo pink ijo pink kan iya udah kita ganti udah kita ganti udah kita ganti iya gimana surprise gak surprise kan Pamela gak tau kan Pamela gak percaya kalau ini sepedanya Pamela kan ini ada tandanya dimana ini adalah betul-betul sepeda Pamela kan melihat tandanya adalah tanda titik hitam nih nih tuh ini kalau dipencet bunyi tuh otomatis nih tuh kayak wiper jadi ini otomatis nih tuh coba 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 pijit wang tuh bisa coba yang penting surprise ya siasih Mami baik cantik gak ada apa-apa gak ada apa-apa bukan sepeda tetap gak ada apa-apa gak ada apa-apa apa kabar cantik le cantik emang itu sepedanya mana sepedanya Mami ngasih tentu juga sore kamu kena dimana sama dia disitu basonya gitu kamu suka makan baso aku tau aku tau kan suka makan baso bareng kamu iya tadi ketemu di tukang mie ayam ya tukang baso kalau pikirnya tukang baso iya di tukang baso cuman terus mau beli gak ada tukang basonya saya tanyain sama tukang mie ayam ini tukang baso kemana lagi berenang di lapangan iya ngaduk 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 lo masih ini ya ngaduk lo dia ini hobinya selfie nggak selfie itu kayaknya gatel-gatel gitu badannya pantesan iya kan foto kamu selalu ada di hati aku iya kamu suka selfie di lapangan sambil berenang ya iya bener kan dia hobinya berenang kan kalau laganya berenang ini suka berenang nih iya bener sekali-kali ajak Dre di lapangan itu ada kolamnya itu iya oh ngaduk ngaduk suka selfie 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 iya suka sama selfie tapi sama Sule suka gak? enggak aku suka nyakitin lo enggak suka itu kan artinya suka berteman iya kamu jangan marah nih tapi dia bilangnya enggak begitu sakit mie soalnya mie sakit tuh dimana ha? sakitnya dimana mie sini ini ha? mie gak panik tuh bawa-bawa liat nih lek bedil bawa bedil ini panahan tuh liat biar mami memanah kamu ee mie kena mata mie mami tuh pengen jadi atlet panahan aduh-aduh ajas mie ih harus sesuatu yang berbeda dari biasanya dong le coba ya coba ya hati-hati hati-hati jangan disini mie pelan-pelan aja aaah itunya gini aja gini aja itunya kan biar lebih keren gitu jaki atlet pemanah gitu le bagus nih bagus enggak? bagus enggak? halo sekalian aja lu balikin jadi biola tuh hehehe itu le pamela lu mau mana? mau mana? iya tunggu dulu hahaha mau mana maka gak buat suara aja oh enggak ya pium pium kena gak? keliatan gak busurnya? keliatan gak? enggak kenapa? itu yang terbang bukan busur apaan? cinta aku kesitu hehehe hehehe hahaha 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 les mana? bolehkah kami latihan kemana? boleh tapi kami itu perlu diajarkan perlu les perlu panah yang beneran itu kan cuma mainan boleh perlu panah yang besar supaya mana nanti jadi atlet ikut pertandingan internasional kamu bangga kan kalau mami jadi atlet bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan lagi yuri keprastikaan bintong bintong bantuan bang saswi ya panggil tuh saswi nya mamang bang saswi saswi aduh aduh ngapain man? jadi koko eh koki kalau koko asisten gua dah lagi eksperimen buis kepalanya kayak jamur nre lagi eksperimen bikin apa? just just apa? wakaci pui just wakaci pui just wakaci pui kayak apa? just wakaci pui sampurannya apa aja? sampurannya walu nakah sama aci bui dibubuy sama nama ndog pui wakaci kurung pui telur pui ndog pui wakaci pui itu rasanya kayak apa? labu just wakaci pui itu saya belum nyobain iya apa? hasil itu apa? buat kesehatan apa? buat ngancurin badan itu, Tem? buat berantem oh buat gar uang stamina oh stamina gitu loh ini tamu tamu kenalin dulu adik saya ini mamang saya om om sas ini sebenernya minuman ini Pamela Bowie ya? iya iya saya ini minumannya buat dia oh gitu? wakaci pui iya wakaci pui nikmatnya min hop 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 siap ke coba tarik deh tarik deh ini deh nikmatnya minuman alam bang sasfi asif putih dan gurih putih dan gurih montok dan mole pamela Bowie lupa bang ya ini pas gak udah lah masalah makanan nanti aja dululah ya belum tentu berhasil juga bikin ya ingin sekarang anterin mami Sule mau ngobrol sama tamu Anterin Mami, Mami mau belajar nanahan Belajar memanang, mau jadi atlet Mami mau jadi atlet, dibeliin bajunya Dibeliin peralatannya Peralatannya semua beliin, pokoknya buat Mami Boleh, boleh lah Tapi buka dulu, jangan sampai pakai Oh iya, pasti Oke, yuk Pamela, nanti permisi dulu ya Sebelum pamit, ini ada quiz Twitter dulu Mang Saswi harus post disini Mang, post dulu Jadi penonton, silahkan Anda berfoto Menirukan posternya Mang Saswi Nanti gunakan properti yang ada di rumah Anda Sekreatif mungkin Dan semirip mungkin, mention ke Ad ini underscore talkshow Dengan hashtag ini talkshow post Oke, sudah siap Ini poster dari Mang Saswi Ditiru ya, ditiru kayaknya seperti itu Misalnya canggil ya, canggil Tahan dulu, tahan Tahan dulu, tahan Tahan dulu, tahan 9, 8, 7, 6 Oke, oke Sekalian Mang, sekalian Mang sebelum mana, sekalian disini aja Disini aja Kayak rambut saya tuh yang dipotong Itu dijual Bener serius Saya jual itu 10 juta Saya sumbangin Yang beli fansnya gitu Kang Sule Gatau, gak tau nge-fans Gatau apa Pokoknya butuh aja buat pupuk Kepala 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 Kepala